Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru yang sangat mengembirakan Dan ini terkait update pencairan bantuan sosial dari pemerintah Yang sudah terpantau cair Alhamdulillah pada bulan Juli ini Sudah ada KPM yang sudah cair bantuannya Kira-kira bantuan apakah itu yang sudah terpantau cair pada bulan Juli ini Bagi anda, KPM PKH dan BPNT pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menunggu pencairan bantuan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima alokasi bulan Juli dan Agustus disalurkan Ada kabar terbaru yang harus diketahui pada hari ini Ada KPM yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya Para KPM jangan sampai bolak-balik mengecek KTM Cukup melihat hasil update bantuan sosial yang sudah terpantau cair pada hari ini Perlu diketahui bersama update status data terbaru di data 6NG Untuk bantuan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Itu statusnya di 6NG sudah ada KPM yang sudah berubah status periodenya Menjadi bulan Juli dan Agustus cair setiap 2 bulan sekali Khusus sebagai KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan ini artinya bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan kembali dalam waktu dekat KPM, PKH, dan BPNT jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk di dalam kartu KKS Merah Putih Anda Dan perlu dipahami bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima Ini nanti akan dicairkan secara bertahap dan berbeda-beda di masing-masing wilayah Para KPM harap bisa menunggu dan bersabar Uang bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Pasti akan segera cair Nanti akan indah pada waktunya Dan berikut terpantau ini ada Bantuan sosial yang sudah terpantau cair Bantuannya pada bulan Juli ini Dan ini baru saja terpantau cair untuk bantuan PKH Alhamdulillah ada saldo masuk di pertengahan bulan Juli ini Ini merupakan pencairan PKH validasi by system Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Yang baru dicairkan pada bulan Juli ini Di kartu KKS Bank BRI KPM ini cair senilai 1 juta rupiah Alhamdulillah saya ucapkan selamat Bagi KPM yang baru cair PKH validasi by system ini Kemudian informasi yang sudah dinantikan Terkait kategori KPM PKH dan BPNT Yang bantuannya masih tetap lancar cair Di pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus besok Ini adalah bagi KPM PKH Yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Kemudian kriteria yang kedua Ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT Yang datanya masih valid Data masih benar Tidak bermasalah baik anomali di rekening Maupun anomali di data DTKS Kemudian yang ketiga Ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT Yang datanya sudah masuk Data KPM sudah berhasil diaskakan oleh pusat Untuk menjadi penerima bantuan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Kriteria KPM PKH dan BPNT inilah Yang dijamin bantuannya masih tetap akan lancar cair Pada pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Dan itulah informasi penting terbaru untuk besok Bagi para KPM PKH dan BPNT Sampai saat ini tentu sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya